Oke teman-teman, ketemu lagi dengan aku Bukan kami ya, bukan aku Disini ada teman baru ku Yang satunya lagi gak mau pengen istirahat Lagi ngambek Oke ya Lagi istirahat Disini aku Kebetulan ada teman-teman gue ini Berbelakang dia, kita katakan habis pulang kerja ya Pulang kerja Kalau bisa kita berbicara Agak bisa digengar Nama kameranya Gimana siapa yang cerita Saya atau Mas Iman Mungkin aku ini Cuma aku cerita ini Bukan pengalaman pribadi Pengalamannya teman aja Pengalamannya teman aja Dari teman sama aku Jadi ada teman Orang itu hobi bermu Berburu Iya, dia berburu pakai senapan angin Dia berburu itu Sampai Ya kadang berburu itu siang Kadang itu berburu itu malam Masuk hutan Masuk hutan ya Hutan, tau kan dulu ya Iya dulu ya Hutan kandolo ya Iya, yang dekat kandolo ya Iya, yang dekat kandolo ya Berburu itu waktu itu ke kandolo Itu berburu nya pas malam itu gimana? Malam Malam ya Berburu nya itu malam Dia berangkat kadang misalnya berangkat jauh Sembilan malam Bisa sampai pagi Pagi Jadi apa, kejadian apa kali waktu saat dia berburu itu ngapain? Jadi waktu berburu itu Dia masuk ke hutan kandolo kan? Jadi hutan kandolo itu Masuk ke kebun sawitnya itu Sampai tembus ke hutannya Nah dia berdua aja itu Berdua aja Nah dua senapan kan Ikan lorok itu masuk ke hutan disitu Karena sih ada kemburan Ada kemburan Ada kemburan Sampai masuk kemburan Jadi pas disitu itu Kita lebat kan teman malam Yang ada cuma cahaya Lagu senter mereka aja Biasanya 2 bulitan ya Tepatnya ya Itu kan nyahutan Nah dia senter-senternya Namanya berburu itu kan Dia cari mata Di senter itu cari-cari mata Matanya dinatan Tapi nyala Jadi senter-senternya Pas lagi senter-senternya itu Senternya berputar gini Dia putar Utama sekali gini Putar lagi gini Pas putar Putar dan ketiga kali ini Langsung Jarak dari sini Ke jarak 5 meter 5 meter? Ada yang berdiri gitu Lampu terpanjang Cantanya gitu Jadi Pas habis Setelah kelihatan Pas udah cepat balikkan lagi Karena senternya Ini cuma sekiranya dia lihat Dibatang lagi Langsung diarahkan lagi senter ini Jadi dia diam aja Cuma dia udah langsung ceritakan Tau-tau orangnya Diam aja Langsung diam Senternya langsung matiin Jadi gelap lagi Jadi gelap lagi Iya Sembilan Memangnya dia nanya Sampai Hampir matiin Gitu Dia nak jawab Jadi pendiam lah Masa jadi pendiam Padahal dia orangnya banyak ngomong itu Tidak lama Langsung pulang itu Katanya sekitar jam 6 malam Jam-jam Jemuaan Lalu 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 Langsung Abis itu pulang Dimotor itu Diam aja Tidak ngomong Sampai di rumah Baru cerita Rumahnya di kelak Di rumah baru cerita ke temannya Tadi dulu Ada tadi yang begitu Menampakan lah ya Menampakan lah ya Dia biasa sih Dia udah biasa Keluar malam lah Setiap malam Kepulangnya baru kemarin Dia berangkat lagi Tidak takut Berarti bisa sampai Banyak ya Ketemu makhluk seperti itu ya Oh Kayaknya dia yang sering sih Biasanya itu Jadi Itu Nampaknya Perempuan ke Atau lagi-lagi Berwajah berwujudnya Apa Kain ke Kain putih kan Biasanya macam-macam Bisa hitam Bisa putih Katanya dia Sampai cuma sekilas Jadi Cuma Katanya sih Kayak Tidak tahu Laki-laki atau gimana Cuma Rambutnya panjang Sekilas saja kan Sampai di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Ya Sudah itu aja Sudah itu aja Sudah ada cerita juga Mas Ini Mas Satu aja Nanti Buat referensi lagi Video Nanti di Buku depan Jadi bisa Oke Itu tadi Dari cerita dari Mas Eman ya Dia Jadi punya teman Dia lagi berpuluh di hutan Kebetulan lagi ketemu sama Itu ya Atau Pas kebetulan lagi ketemu sama Makhluk Saib Gitu ya Kalau Saya sih Kalau aku ya teman-teman Di juraja Aku punya cerita juga Dari Sebuah orang tua Orang tua yang temanku Dia kerjanya di kebun Dia itu di kebun kan Tiap pulang malam Dia itu mesti ngomong Katanya itu Katanya juga ngomong sama Tommy juga kan Katanya itu Di Hutan Sukarahmat itu Kan Gue mau kerjanya di situ Gak mau Terang mau nabi dulu Katanya dia pernah ngomong Pernah ngomong juga sama Saya kan Sama aku bilang Lupa Kalau Di Apa Di hutan-hutan itu tuh ada Itu Gak ada makhluk Apa Hantu gitu kan Ah disitu udah jam hari katanya Jam hari Di Itu Kalau gak salah di Kusnodol Pokoknya di Kusnodol itu Di bawahnya kan hutan tuh Kayak Rimba-rimba kan Kayak semacam Pohon kelapa sawit Gitu kan Nah dia kan kerja di situ kan Lagi Yang membatu Dia pernah jalan Waktu malam itu Dia pernah melihat Ada wujud wanita Wah wanita Waktu itu Tapi dia waktu itu Katanya Orang-orang sana itu Saat Ngorokok ya Ngorokok ya Ngorokok ketatanya Mengusir dia Katanya Katanya sih Orang Tapi emang Waktu aku ngomongnya sama Bapaknya ini Emang iya Waktu pas dia lagi Apa ya Kalau gak salah lagi Malam-malam kan Duduk aja gitu kan Mau pulang gitu kan Baru-baru Ada maluknya begitu Kebanyakan tuh disitu wanita kan Baru dia Apa-apa Terlokok Emang orang sana Beratanya Lohokok itu Bukan aku Apa ya Sekiru Langsung gisir Pokoknya Takus sama asap Dia langsung pergi Dia langsung pergi Iya Ceritanya seperti itu kan Baru dia Tentang 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 Itu ceritanya tadi Makanya kan Emang sih Yang dikatakan Nasiman Memang Hutan itu memang Bukan Ini memang tempatnya Gitu Biasanya itu Biasanya ya Bukan pada pasir aja Kota Morgana Biasanya itu dari Budi kita Ketakutan kita yang pertama Emang seperti itu Memang kadang Halusination Ya seperti itu Halusination Sorry ya teman-teman Kita gak bisa bacakan Ada sebuah sosmed tadi Tapi waktu aku cek Di hari ini Di hari Kamis tadi Gak ada yang Posting-posting SKFM aku Karena dia Ya Belum menjawab Ya Kebanyakan yang menjawab Agur cerita Terupanya teman-teman Ternyata sih Yang kita minta disini Cerita yang singkat Masalah yang penting Gak gantung Gak gantung Gak gantung Gak bikin penasaran gitu Ya Ceritanya jadi seperti ini teman-teman Semoga menghibur Memang sih Di hutan ini Di hutan itu memang Jumatnya begini Apalagi Sudah gelap Sore malam Jumat Itu kan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan malam itu Berburu Berburu ya Sendirinya berani Itu gak ketemu ular Cobra ke ular Apa Macan Apa Kayak itu Kan macem-macem kan di hutan itu kan Memang Kalimantan ini terkena hutan Memangnya Masa matang Oke Itu dari kami Semoga bermanfaat videonya Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share Cerita kalian Dan foto Ya memang Katanya sih Ada beberapa kalian Yang bilang Punya foto Makhluk mistik Makhluknya lagi gak sengaja foto Foto-foto gitu kan Nah itu Kalo mamanya mau kirim ke Di Bawah ini ya Pokoknya di Bawah Ya sebelah sini lah Ya Ada Facebook saya disitu Atau di bawah Videonya Aku Pasang link Facebookku Kirim aja foto-nya ke Facebookku Nanti Aku akan Ehm Ceritakan Dan aku akan tampilkan Bawah ini loh Hasil Share Cerita kalian Aku Zendimas Kebalikan Kreator Studio See you next time Oke Tebuk ya Hehehe Tebuk ya Tebuk ya bid Sape Ajink sees